Al-Fatihah 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 mencair. Pada suatu hari, Hamzah bin Abdul Muttalib tidak sengaja mendengar Abu Huzaifa sedang melantunkan ayat suci Al-Quran. Sucikanlah nama Rabbimu yang paling tinggi, yang menciptakan dan yang menyempurnakan penciptaannya, yang akan menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk dan yang menumbuhkan rumput-rumput. Lalu dijadikan rumput-rumput itu kering ke hitam-hitaman. Hamzah berkata pada Abu Sopya, lanjutkan, lanjutkan saja wahai Abu Sopya. Ia begitu terpikat dengan untayan Al-Quran. Yang lama kelamaan, ia yakin bukan dari untayan buatan manusia. Kaum Qurais yang tidak bisa menyentuh Nabi Muhammad SAW, kemudian melampiaskan amarah mereka kepada para pengikut Nabi Muhammad yang lemah. Kepada para kaum mu'min yang berasal dari Buddha dan kaum miskin Mekah. Hamzah bin Abdul Muttalib semakin geram, ia tidak bisa membela kaum lemah pengikut Nabi Muhammad SAW, karena tidak memiliki hubungan kekerbatan dengan mereka. Ia baru bisa bertindak jika Muhammad sang keponakannya sendiri yang disakiti. Hingga pada suatu ketika, Saidina Hamzah bin Abdul Muttalib berkata kepada Abu Talib, ketahuilah wahai kakakku Abu Talib. Kaum Qurais tidak berani mendekati Muhammad, tapi mereka tidak takut dengan kaum muslimin yang lemah. Hingga suatu ketika Abu Jahal yang paling membenci Nabi, tak kuasa menahan diri, hingga ia mencaci dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Lalu saudara Abu Jahal bertanya kepada Abu Jahal, kenapa kau menyakiti Muhammad, wahai saudaraku. Akan jadi kemarahan Bani Hasim perbuatanmu. Sangat cerobos sekali Abu Jahal hanya terdiam. Lalu salah seorang dari mereka berkata, tapi Muhammad melarang keluarganya bertindak perang. Mereka takut, seseorang yang lain menjawab. Keluarga Bani Hasim tidak pernah merasa takut. Abu Jahal melanjutkan, kalau begitu, mana mereka? Di mana mereka? Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, Awas Hamzah! Datang! Mereka hanya terdiam. Membisu mendengar perbuatan Abu Jahal, Sayyidina Hamzah bin Abu Talib yang baru tiba dari berburu, begitu marah dan langsung menuju ke Darung Nazwa, yaitu tempat berkumpulnya orang-orang Qurais. Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan memukulnya bertubi-tubi dengan busurnya hingga tersungkur dan berdarah. Hamzah bin Abdul Muttalib berkata kepada orang-orang Qurais, Aku menganut agamanya. Kata-kata dia adalah kata-kataku. Juga rasakan pembalasan dari keluarga ku. Seluruh petinggi Qurais terkejut. Dengan keberanian Hamzah, mereka semakin terperangat. Ketika Senah Hamzah dengan amarahnya, tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengagetkan bahwa dirinya seorang pengikut Nabi Muhammad SAW. Hamzah mengucapkan dua kalimat syahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Dan pengikut Nabi Muhammad SAW. Hamzah mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Bahwa bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Inilah peristiwa Islamnya Paman Nabi. Seorang pemburu singa yaitu Hamzah bin Abdul Muttali. Kabila anti-Islam keluarga besar Abu Jahal segera bergegas melindungi dan akan membalas. Namun Abu Jahal melarang. Karena dia telah menyakiti keponakan Hamzah. Mek Hamzah yang sehebat itu ternyata tetap memiliki sifat yang tahwadu. Suatu hari Hamzah ditanya oleh seseorang. Siapa yang lebih besar wahai Hamzah? Kamu atau Rasulullah? Orang itu sebenarnya bertanya tentang masalah usia. Artinya siapa yang lebih tua usianya. Tapi Saidina Hamzah mengatakan. Hamzah pun berkata bahwa Rasulullah lebih besar daripada saya. Tapi saya dilahirkan lebih dulu daripada beliau. Lihat adab Saidina Hamzah mengajarkan kepada kita tentang adab kepada orang yang mulia. Kepada orang yang berilmu. Apalagi Rasulullah SAW. Sejak itulah Hamzah bin Abdul Muttali selalu mendampingi keponakannya. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam suka maupun duka. Beliau menjadi perisai bagi tangan-tangan yang akan menyakiti Nabi. Keberanian dan ketangkasannya. Yang menaklukkan Quraish. Membuka pintu bagi penduduk Mekah dan suku lainnya. Yang ingin memeluk Islam. Kaum Quraish semakin keras menindak para pengikut Islam. Dari kaum-kaum lemah. Andai Hamzah tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Hamzah tentu sudah berteriak dengan pedangnya. Hamzah yang tidak kuasa menahan diri. Dari tindakan Bengis Quraish. Sangat mematuhi patuh. Keponakannya yaitu Rasulullah SAW. Yang selalu memintanya agar bersabar. Sekalipun harus menjalani hidup sengsara. Di lembah Abu Talib. Saat kaum Quraish memboikot Nabi dan keluarga besar Bani Hasin. Selama tiga tahun lamanya. Saat itu Hamzah berkata. Demi Allah. Andai saja Rasulullah SAW tidak memerintahkan kita. Untuk bersabar. Maka akan aku datang ke Quraish. Yang membahayakan kita. Dan aku robek kertas kesepakatan pemboikotan. Lalu sahabatnya berkata. Kita harus mentaati perintah Rasulullah. Hamzah menjawab. Aku mohon untuk memerangi kaum Quraish. Lalu Rasulullah menjawab. Bersabarlah. Janji Allah. Pasti benar. Saat Rasulullah SAW. Memerintahkan hijrah ke Madinah. Hamzah pun mentaatinya. Dengan sepenuh hati. Sekalipun sebenarnya ia mampu menghadapi Quraish. Saat hendak hijrah. Hamzah berkata kepada kaum Quraish. Aku Hamzah bin Abdul Muttalib. Aku akan hijrah ke Madinah. Siapa yang berani menghalangiku? Hadapi aku di Madinah. Hamzah bersama dengan kaum Muslimin. Membangun kota Madinah. Sebagai basis da'wah Islam. Hamzah pun ditunjuk Rasulullah SAW. Memimpin ekspedisi pengintaian di jalur dagang Quraish. Pada tahun ke-2 Hijriah. Kaum Muslimin bermaksud menjaga kafilah dagang Quraish. Untuk mengambil hak mereka yang dirampas Quraish. Hamzah menyeru kepada kaum Muslimin. Wahai kaum Muslimin. Kita telah meninggalkan Mekah. Dengan meninggalkan seluruh harta dan rumah kita. Ada kabar dari Mekah. Abu Sofyan memimpin kapilah dagang seluruh harta Quraish. Gambar ini ketika sampai di Mekah. Menjadi kesempatan besar bagi Abu Jahal. Untuk mengobarkan api peperangan. Dengan umat Islam di Madinah. Saat itu telah turun wahyu Allah. Yang mengizinkan kaum Muslimin berperang. Hamzah bin Abdul Muttalib. Ditunjuk oleh Nabi. Sebagai salah satu komandan dari perang di Lembah Badar. Maka terjadilah perang sengit pertama. Dalam Islam yang dikenal dengan perang badar. 300 pasukan Muslimin melawan hampir 1000 personil Quraish. Perang yang diawali dengan perang tanding. Ini kemudian Mertus Hamzah berhasil membunuh tokoh Quraish. Yang paling membenci Nabi yaitu ayah Hindun Utbah bin Rabi'ah. Dan putranya serta adiknya. Hingga akhirnya kaum Muslimin berhasil memenangkan perang badar. Secara hebat Hamzah bin Abdul Muttalib. Menjadi pahlawan perang badar. Ia tidak lagi disebut sang pemburu singa. Tapi ia dijuluki singa Allah. Karena kegigihannya membela agama Allah dan rasulnya. Perang badar menorehkan kesedihan bagi kaum Quraish di Mekah. Nama Hamzah disebut-sebut sebagai biang dari kemalangan kaum Quraish. Aroma dendam berkata Hindun istri Abu Sopiyah bertekad membalas dendam atas kematian ayahnya. Yaitu Utbah bin Rabi'ah. Paman dan adiknya Hindun terlaksana. Setahun kemudian tepatnya tahun 3 Hijriah. Kaum Quraish dipimpin Abu Sopiyah. Berhasil menghimpun sekitar 3.000 pasukan mereka pun. Kemudian bergerak ke Uhud di Madinah. Rasulullah SAW dan Hamzah Abdul Muttalib menjadi sasaran utama kaum Quraish. Dalam peperangan ini. Hindun yang ikut dalam peperangan menurut kepada kaum musrikin. Jika kalian maju menghadapi musuh akan kami berikan pelukan dan kami gelar permadani. Jika kalian mundur lebih baik kita berpisah. Berpisah untuk selamanya. Wahai kaum Quraish. Ayo perangi mereka. Perang pun berlangsung sengit. Hamzah diserang oleh banyak musuh. Tapi dengan gagahnya ia berhasil menumpas satu persatu musuh-musuh Islam. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Secara mencatat tidak kurang dari 30 Quraish mati di tangannya. Kemenangan sudah diambang pintu. Andai saja para pemanah muslimi yang ditempatkan di bukit Uhud. Tidak meninggalkan tempat lantaran tergiur dengan harta rampasan. Dalam kondisi inilah. Tanpa disadari. Hamzah ada seorang bernama Wasi. Yang diam-diam telah mengincarnya. Dari kejauhan. Hamzah menjadi bidikan tombak Wasi. Hingga saat sang singa Allah itu lengah. Tambah kuasai melestar. Dan menancap di perut Hamzah bin Abdul Muttali. Paman tercinta nabi ini berusaha sekuat tenaga bangkit untuk menyerang Wasi. Tapi tombak wasi telah melukainya. Sehingga hanya beberapa langkah saja. Hamzah kemudian tumbang dan menghempuskan napas terakhirnya. Kau muslimin terdesak hingga berlindung di atas bukit Uhud. Rasulullah SAW sendiri terus diburu. Hingga terluka parah. Sekitar 70 orang kaum muslimin gugur sebagai syahid. Jasad Hamzah yang terbaring di antara jenajah kaum muslimin lainnya. Dihampiri hindun. Dengan dendam menyala di koyaknya tubuh Hamzah untuk kemudian dikunyahnya jantungnya. Namun dimuntahkan kembali. Andai saja hindun menelan jantung Hamzah. Mungkin akan berada karena sesuai sabda nabi. Orang yang menelan bagian tubuh Hamzah tidak akan tersentuh api neraka. Usai peperangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syahada yang gugur. Langkah Rasulullah terhenti di depan jasad paman tercintanya. Yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Air matanya menetes di kuda belah pipinya. Tidak sedikit pun terlintas di benak beliau bahwa moral bangsa Arab sudah merosot. Sedemikian rupa. Hingga dengan teganya berbuat keji dan kejam terhadap jasad mamahnya Rasulullah SAW. Mendekati jasad Hamzah lalu berkata. Tidak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan dariku daripada suasana sekarang ini. Setelah itu Rasulullah SAW dan kaum muslimin mensolatkan jenajah pamannya dan para suhada lainnya satu persatu. Pertama Hamzah disolatkan lalu dibawa lagi jasad seorang sahid lalu disolatkan sementara jasad Hamzah tetap dibiarkan di situ. Lalu jenajah itu diangkat sedangkan jenajah Hamzah tetap di tempat. Kemudian dibawa jenajah yang ketiga dan dibaringkannya di samping jenajah Hamzah. Rasulullah SAW dan para sahabat lainnya mensolati mayat itu demikianlah Rasulullah mensolatkan para suhada uhud satu persatu. Hingga jika dihitung maka Rasulullah SAW dan para sahabat telah mensolati Hamzah sebanyak 70 kali. Begitu dalam cinta Rasulullah SAW pada sang paman kesedihan mendalam begitu dirasakan Rasulullah SAW atas sayidinya sang paman. Cara kematian yang dialami sang paman terus melekat di hati Rasulullah SAW. Maka setelah pembebasan kota Mekah lima tahun kemudian wasi sang pembunuh Hamzah masuk Islam di hadapan Rasul meminta diceritakan bagaimana ia membunuh Hamzah. Kepedihan hati Rasulullah yang belum hilang semakin pedih ketika mendengar cerita wasi. Maka Rasulullah SAW memerintahkan wajib pergi menjauhi dirinya. Rasulullah tidak ingin melihat wasi namun begitu keislaman wasi diterima. Tapi sisi kemanusiaan Nabi Muhammad SAW tidak ingin melihat wajah wasi yang telah memeluk Islam. Sebabnya Rasulullah mengadukan dirinya kepada Allah. Ya Allah inilah aku, jangan kau hukum aku karena aku tidak bisa menerima ini. Tapi aku sudah memaafkan Islam. Sobat dalam kiprahnya yang pendek, Hamzah mendapat gelar sehingga Allah. Bahkan mendapat gelar paling yaitu pemimpin orang-orang yang sahid. Pemimpin orang-orang mati sahid. Cenajah Hamzah dimakamkan di Madinah. Dan hingga kini menjadi tujuan para penjiara haji dan umroh dari seluruh dunia. Subhanallah. Itulah kisah yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam getaatan. Dan menjadi pejuang-pejuang Allah untuk menaklukkan hawa nafsu kita sendiri. Amin Allahumma amin. Bilahi topik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.